Hai ini prosesnya teketila ini biasanya kalau di sini penanamannya tuh begitu ditanam sepakai bubuk kimia namun demikian sama sekali sampai umur lima bulan ini sampai tidak menggunakan bubuk kimia sama sekali ya ini pada waktu proses pertama itu pada waktu akan bertanam itu bibit setelah kita stek dengan kepanjangan itu sekitar 5-10 cm itu kemudian kita rendam dengan air yang kita beri NASA minimal 6 jam bahkan untuk yang ini yang akan kita yang kita tanam itu adalah kita rendam selama satu malam 12 jam untuk kapasitas tanaman satu hektare ini kami hanya menggunakan pupuk NASA itu kalau tidak salah untuk perendaman itu butuh tiga mana lima botol setelah itu kemudian kita tanam saya sendiri tuh kaget umur kalau biasanya umur satu bulan umur satu satu bulan itu biasanya itu tumbuhnya itu baru sekitar dua sampai lima cm ternyata ini umur dua minggu sampai umur 20 hari itu tumbuhnya itu sudah sampai empat cm setelah umur satu bulan lebih itu ketinggiannya sudah hampir mencapai sekitar setengah meter kalau biasanya untuk setengah meter itu ketila umur dua bulan sampai tiga bulan kalau lima bulan biasanya ketinggian itu pohon paling-paling untuk pohon ketinggiannya baru satu meter dan maksimal tingginya ketila ini adalah satu setengah meter namun demikian kita bisa tinggal di sini biasanya ketinggian ketila ini umur lima bulan tuh sudah mencapai sekian ini kira-kira rata-rata hampir dua meter lebih ini lahan yang tidak menggunakan pokok NASA dan juga tidak memakai pokoknya kita lihat perkembuannya ternyata perkembuannya tidak seragam seperti yang sederhana kita sudah saksikan sekarang ini ada yang masih kecil seperti ini ada yang sudah besar kita lihat ini yang tidak menggunakan NASA ternyata cuma pendek-pendek kecil-kecil sekali dan pendek dan jumlahnya juga sangat sedikit sekali dan ini kita cabut dari yang terbaik kita pilih yang terbaik dari yang tidak menggunakan NASA jumlahnya tuh jadi rata-rata ya hanya tiga perempat kilo itu satu enggak kilo kalau biasanya kalau ketila sebesar ini ini kalau di sini itu adalah sumber del delapan sampai sepuluh bulan ini nanti delapan sampai sepuluh bulan itu pertumbuhan perkembangannya akan lebih dua sampai tiga kali ini baru lima bulan itu masih muda dan kalau kita lihat ini untuk biasanya karena untuk tepung yang ini bukan untuk konsumsi konsumsi-konsumsi jasa tapi untuk tepung ini nah ini kadar tepungnya sudah cukup bagus lihat putih ini nah ini jadi kalau umpamanya diambil lah ini kalau diambil rendemennya ini asal-asal sudah mencapai hampir 60% ini padahal baru umur lima bulan biasanya untuk mencapai rendemen untuk mencapai rendemen 60% itu renden 60% itu lebih dari umur sepuluh bulan ini sudah maksimal itu ketelanya ketelanya ini rata-rata umur lima bulan ini biasanya biasanya beratnya satu batang itu enggak lebih dari satu setengah kilo namun demikian kalau sekarang kita lihat ini ubinya hampir mencapai minimal ini tiga kilo sampai empat kilo merata-rata jadi kalau kita lihat ke mengenai lah hasilnya ini ada peningkatan di satu dan serah sekitar 50 sampai 75% hampir bahkan hampir Terima kasih.